Peranowo ya, itu sudah sangat mantep sekali, artinya komitmennya penuh dan juga kita ketahui bersama bahwa Pak Dimafit ini merupakan sosok yang bersih, yang berani, tegas, dan salah satu tokoh yang digaung-gaungkan atas penegakan keadilannya dari zaman MK dulu ya, dari zaman MK sampai saat ini, seperti itu. Dari pihak keluarga sendiri, responnya selalu mendukung apa yang menjadi pilihan dari Pak Dimafit. Kita bersama-sama mendoakan atas untuk kemajuan bangsa Indonesia, penegakan hukum terutama di negeri kita ini, karena memang itu salah satu yang paling diharapkan dari rakyat Indonesia. Jadi, respon dari keluarga, kami mendukung apa yang sudah menjadi pilihan dari Pak Dimafit. Sebelumnya dikasih tahu nggak? Tadi malam atau... Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Jadi, keluarga sendiri hanya mendoakan. Mendoakan pun tidak antas menjadi capres atau capres. Mendoakan yang terbaik. Apapun yang menjadi pilihan, apapun yang sudah dijalani ataupun yang akan dijalani, itu kita doakan yang terbaik. Terbaik ini kan artinya tidak harus capres, tidak harus capres. Tapi apa yang sudah dijalani ataupun akan yang dijalani. Jadi, tahunnya saat ini ya? Baru, sama kayak semuanya. Sama-semua. Tapi sebelumnya sudah ada firasat atau mungkin feeling ke depan bakal dijadikan capres atau seperti apa? Ya, biasalah. Angin-angin politik saja. Kita anggap itu bagian dari dinamika demokrasi. Respon dari ibu sendiri bagaimana, Mas? Respon dari ibu selalu, responnya adalah mendoakan. Kalau ibu sendiri dari nenek, itu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terakhir, Pak Mahfud ketemu sama ibu atau nenek itu kapan? Sekitar minggu lalu lah. Mungkin seminggu, dua minggu lalu. Itu ngobrolnya seperti apa? Intense atau seperti apa? Ya, seperti minta doa restu atau seperti apa? Minta keselamatan saja. Keselamatan lah mungkin. Ya, biasalah. Antara ibu dan anak-anak, biasanya kan saling mendoakan. Mas, kalau bagi pihak keluarga sendiri, seperti apa sih, Mas? Sosok Mahfud itu di mata keluarga? Pak Mahfud ini dari dulu ya, bahkan cerita-cerita dari orang tua-orang tua saya, itu memang sosok yang betul religius, orangnya pintar, orangnya emang tekun, pulat, dan juga bersih. Itu terutama. Karena yang diajarkan selalu oleh Pak Mahfud kepada kami, keluarga itu, adalah soal kebersihan. Bersih, diri bersih dari hal-hal yang koruptif, hal-hal yang berbau dengan kakaknya itu tidak pernah sama sekali. Jadi memang diajarkan di keluarga ini bagaimana menjadi orang yang mandiri, dan bersih. Mas, pernah ada pengalaman sedekat apa, Mas, dengan Pak Mahfud sendiri? Sedekat apa, dan ada hal yang mungkin diingat sampai sekarang? Mungkin apa yang hal-hal yang menurut Mas adalah yang menarik? Bagi saya, tidak hanya saya ya, tapi Pak Mahfud ini merupakan sosok yang sangat dekat dengan keluarga, termasuk dengan keponakan-keponakannya, termasuk saya. Itu selalu nilai-nilai yang diberikan. Terakhir yang akan diberikan Pak Mahfud itu adalah setelah soal bersihnya, terkait dengan kebersihan diri terhadap jiwa-jiwa yang koruptif. Jadi seperti itu. Sepasar dekarasi ini mungkin ada acara di keluarga, Mas, internal mungkin tasakuran atau doa bersama. Sejauh ini hanya mendoakan saja. Mas, masih mendoakan saja. Belum ada rencana acara.